Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di mana lagi kalau bukan di keluarga abadi youtube channel dan seperti biasa saya ucapkan selamat datang karena sekarang kita ada di vlog tips Halo dan Di vlog kali ini kita akan berbagi tips untuk menjawab beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman di kolom komentar mengenai kenapa sih sepeda selisnya gitu ya sepeda selis ini kok berat kalau ligoes ya memang pada dasarnya sepeda ini berat tapi disini kita mau berbagi tips bagaimana caranya ngentengin atau bikin enteng sepeda ini so ikutin terus video ini sampai akhir jangan di skip skip, yuk kita mulai selamat menikmati baik teman-teman banyak sekali pertanyaan dan sebenarnya saya pun merasakan sendiri kenapa sih sepeda ini dirasa sangat berat pada saat ligoes tanpa bantuan elektrik jadi itu semua disebabkan oleh bobot total sepeda ya meski sudah menggunakan frame alloy dan velg aluminium yang dikenal karena ringan dan tahan karatnya tapi sepeda ini berbobot sekitar 22,5 kg sudah termasuk baterai dan motor listrik ya beratnya memang sangat jauh di atas berat sepeda lain dengan ukuran ban 20 inci ditambah dengan menggunakan single speed yang membuat kita tidak bisa mengatur rasio pada saat jalan menanjak dan menurun ukuran chainring standar yang tersedia dari pabrikannya yaitu 46T dengan sprocket 14T dengan kata lain sepeda ini memiliki rasio 3,2 kali apa arti rasio sepeda? gear ratio adalah perbandingan kecepatan atau gigi antar 2 atau lebih roda bergerigi gear yang berhubungan langsung atau terhubung melalui rantai dari case ini didapat kesimpulan bahwa satu putaran chainring atau pedal sepeda akan menghasilkan 3,2 kali putaran sepeda untuk membuat sepeda ini terasa lebih ringan maka kita harus membuat perubahan rasio pada chainring dan sprocket pada sepeda multi speed pergantian rasio hanya perlu dilakukan dengan cara men-setting dari tua shifter tapi tidak dengan single speed single speed perlu mengganti sprocket dan chainring terlebih dahulu nah teman-teman pada video ini saya mau berbagi tips mengenai mengganti rasio pada sepeda listrik yang pertama tentunya tentukan dulu akan dibuat rasio berapa sepedanya nanti pada kesempatan kali ini saya mau merubah rasionya menjadi 2 kali maka yang perlu dipersiapkan adalah mencari chainring 40T dan sprocket 20T teman-teman bebas aja bisa mengganti rasio sesuai kebutuhannya masing-masing kedua setelah mendapatkan ukuran sprocket dan chainringnya yang kita perlukan masuklah ke tahap penggantian mari kita mulai dari penggantian chainring terlebih dahulu yang lebih mudah caranya adalah sebagai berikut untuk mengganti chainring sangat mudah sekali teman-teman yang harus kita perlukan adalah kunci L untuk membuka poros dari pedal goesan ini dan palu karena pada saat melepas dan memasangnya butuh sedikit kekerasan memukul-mukul bagian porosnya agar bisa terlepas kurang lebih seperti ini teman-teman silahkan bisa kendorkan atau lepas baut L ini setelah itu pedal akan terbuka lalu hanya tinggal memasang si chainring yang baru yang ukuran 40T seperti itu saja sangat mudah kalau misalkan pada saat pemasangan agak sedikit susah mungkin teman-teman perlu ketok-ketok bagian porosnya gitu sehingga ulirnya masuk udah gitu tinggal dikencangkan lagi diputar sangat sederhana untuk menggantian chainring selanjutnya bagaimana cara mengganti sprocketnya nah pada tahap ketiga ini inilah akan yang menjadi saksi bahasan kita yaitu bagaimana cara mengganti sprocket di sepeda listrik atau di sepeda yang hubnya itu ada motor listriknya gitu ya disini saya akan membagi ke dalam beberapa tahap pengerjaan karena bagian ini merupakan tahap yang lumayan sulit jadi untuk yang pertama adalah teman-teman harus melepas baterai terlebih dahulu membuka electrical parts dengan cara membuka baut yang ada di tempat baterai keluarkan semua kabel jangan khawatir, jangan takut selagi teman-teman melakukannya sesuai dengan arahan dari saya semuanya akan baik-baik saja pada dasarnya kontroller sepeda itu memiliki kabel-kabel seperti ini yang fungsinya kurang lebih 3 fase motor kuning, hijau, biru ini masing-masing terhubung ke motor, ketiga kabel ini tidak boleh konslet atau short lalu ada kabel hole, ada soket ini yang kabelnya kecil-kecil soketnya soket 6 tapi isinya ada 5 kabel pertama kabel merah 5 volt kabel hitam kuning, biru, hijau dihubungkan ke motor, ke hole motor gitu ya dari kontroller dalam hal ini kita harus lepas semua kabel yang terhubung ke ban jadi total ada 8 kabel, 3 kabel fase dan 5 kabel hole jangan ragu lepas aja semuanya tinggal tarik soketnya lalu keluarin kabel-kabel itu keluarkan dari pipa arm frame-nya tentu saja tidak serta-merta kita tarik gitu aja karena kalau kita tarik kemungkinan bakal putus jadi teman-teman harus melepas kabel dari setiap soketnya seperti ini hal yang perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak kuningan soketnya jadi teman-teman harus waspada sekali ya melepas kuningan ini dari soketnya jangan sampai rusak ataupun putus agar lebih mudah pada saat penarikan kabel keluar dari frame jangan lupa teman-teman balut dulu dengan slot tip kayak gini ya jadi pada saat ditarik gak bakal apa namanya istilahnya gak bakal sembraut di dalam gitu ya setelah ditutup tinggal ditarik aja seperti pada umumnya sekarang baru kita lepas ban-nya dengan cara membuka baut dari kedua sisi ban ini standar aja sih semua pasti bisa melakukan ini terus setelah membuka ban velg dan bagian motor listrik ini juga bisa dilepas kayak gini ya terus sekarang waktunya untuk membuka soketnya berhubung ini tipe soketnya masih tipe yang freewheel bukan yang kaset gitu ya jadi disini ada perlu tools tambahan lagi kita perlu menggunakan sedikit kekerasan siapkan palu dan paku besar jadi tempatkan paku pada titik di bagian ini lalu pukulkan palu ke arah berlawanan jarum jam usahakan sprocket terlepas dalam satu kali pukulan jadi jangan sampai tok 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 aja dia tuk sekali langsung kelepas and well sekarang sprocketnya sudah terlepas lalu tinggal kita pasangkan sprocket baru ukuran 20 itu tinggal pasangkan kembali semuanya bannya pasangkan kembali nah ini agak sedikit sulit yaitu mengembalikan kelistrikannya itu jangan lupa si ujung-ujung kabelnya diselotipin lagi dan ikat pakai tali nah ini tips dari saya ya ikat pakai tali untuk mempermudah pemasangannya jadi nanti pas masukin ke dalam framenya lagi tinggal tarik talinya tarik talinya dan sempurna gitu udah gitu setelah semuanya dirapikan ada baiknya dicek terlebih dahulu takutnya sistem elektriknya ada yang belum terpasang secara sempurna jadi biarkan berantakan kayak gini dulu aja connect ke listrik dan diputer hasilnya bisa ya muter ya artinya ini gak ada masalah kalau udah kayak gini ya gampang teman-teman tinggal pasangkan kembali semuanya rapihin kabel-kabelnya pasang lagi bautnya terus dan selamat sekarang teman-teman sudah miliki sepeda selis EOI dengan rasio yang asalnya 3.2 menjadi 2 alias ini jauh lebih ringan sudah pernah saya coba juga dengan rasio kayak gini untuk naik ke atas bukit ke daerah Cibangkong buat teman-teman yang rumahnya daerah Serang, Cilegon mungkin tahu ya ada warung lupis jadi sepeda kita naik tracknya naik ke atas bukit gitu sepeda ini bisa naik ke warung lupis ke atas bukit dengan kondisi saya bawa anak saya dengan berat kurang lebih 15 kilo gitu jadi udah bukan halangan lagi untuk masalah berat tapi memang disini kita mengorbankan top speed ya artinya menurunkan rasio akan membuat sepeda menjadi ringan tapi top speednya akan berkurang tapi itu gak masalah sih yang mau kita kejar disini kan adalah bobot terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas agar kami lalu senang dan bersemangat untuk membuat video-video barunya lagi bagi yang belum silahkan bisa tekan tombol subscribe di bawah beserta tombol lonceng di kanannya agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang baru kita upload itu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye